Pemirsa seorang siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi yang magang di salah satu perusahaan tampang di Kabupaten Sarolangun dalam beberapa hari lalu dikabarkan hilang. Proses pencarian tertuju lakukan hingga siswa tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Proses evakuasi pencarian siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi yang hilang beberapa waktu lalu melibatkan tim gabungan dari TNI-Polri beserta beberapa unsur lainnya. Rabu 12 Oktober 2022, sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan tengkora kepala manusia yang diduga merupakan siswa SMK tersebut di lokasi kerja PT GGI Desa Lupuk Napal, Kejamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Pencarian dan penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kebun karet milik Mat Gijang sekitar 200 meter dari pondok penginapan. Pekerja dan tim gabungan kemudian menemukan tengkora kepala serta beberapa bagian tulang kerangka manusia. Di sekitar lokasi penemuan tengkorak tersebut juga ditemukan sepasang sepatu boots warna hitam serta tas sandang berisikan HP, GPS, dompet serta kartu identitas atas nama Ahmad Sabri. Hasil temuan tulang manusia tersebut langsung dibawa ke Polres Sarolangun. Untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan otopsi di RSUD Khotip Kuswen Sarolangun. Guna menentukan penyebab kematiannya, serta melakukan tes DNA guna memastikan apakah benar temuan tengkorak tersebut adalah siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi yang hilang saat magang di PT GGI Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun.